Mirsa Komisioner KPU Firian Aziz menyatakan KPU menghormati aksi protes atas pengumuman hasil rekapitulasi Pilpres 2019. Menurutnya aksi protes merupakan bagian dari hak berekspresi dan berpendapat. Namun sebaiknya aksi itu tidak dilakukan dalam bentuk kekerasan, apalagi substansinya adalah menuntut keadilan dalam pemilu. Dalam negara demokrasi, hak warga negara untuk mengekspresikan pendapat di muka umum dan itu kami sangat menghormati. Namun demikian kami menghimbau proses tersebut tetap dalam kerangka, damai, lebih mengedepankan aspek-aspek kreatif dalam berunjuk rasa tanpa bermuara kepada bentuk aksi-aksi kekerasan. Jadi berkreasi dalam aksi-aksi demonstrasi itu memungkinkan bisa saja untuk meraih simpati masyarakat atau kemudian untuk menyampaikan pesan-pesan penting kepada kami. Jadi substansinya adalah yang diinginkan oleh masyarakat yang berunjuk rasa itu kan keadilan dalam pemilu. Dan sebenarnya keadilan dalam pemilu dalam kerangka negara demokrasi yang salah satunya bermuara kepada aspek hukum itu melalui MK. Jadi mendapatkan keadilan pemilu atau keadilan dalam demokrasi itu tidak akan selesai lewat aksi-aksi jalanan. Hanya bisa selesai melalui mekanisme hukum dan itu ada di MK. Pada konteks itulah kami sangat mengapresiasi dan menghormati langkah-langkah yang diambil seluruh peserta pemilu yang menduga, yang merasa, yang melihat, yang memiliki bukti bahwa dalam proses pemungutan serta penghitungan suara serta rekapitulasi terdapat dugaan-dugaan kecurangan. Namun KPU harus selalu menyampaikan kepada masyarakat terkait dengan apa yang sudah kami selesaikan sepenuhnya berlangsung secara transparan, secara terbuka.